Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku di vlog hari keempat jadi setelah kemarin kita jalan-jalan pergi ke pantai nampu hari ini kita mulai beraktifitas dan hari ini aku mau restok risol mayo sama risol ayam mercon jadi ikutin ya dan ini aku mau saya pan dulu pakai tempe bacem, telur ceplok dan juga tadi udah buat sambel bawang gimana kalau tiap minggu aku bakalan keliling eh kok keliling sih liburan sih apa ya jalan-jalan dan aku bakal update di youtube tiap minggu tuh kita keluar entah itu nanti ke wisata alam atau ke tempat-tempat bermain yang dekat-dekat aja dan yang harganya sangat ekonomis ini kita makan dulu ya sebentar bismillahirrahmanirrahim jadi pagi tadi aku udah sempet bikin tahu tempe bacem ini tadi yang nyambil bapak nyambil bawang terus sekarang disendiri di rumah udah udah nyuci baju bekas kotoran kemarin pas masuk ke pantai gak nyuci selimut karena tadi masih panas terus bersih-bersih karena kemarin tuh main seharian capek kemarin habis dari liburan tuh langsung gelimbung-gelimbungan aja di rumah terus makan terus tidur hari ini mau nyetok risul mayo buat dijual besok tadi untuk ayamnya udah aku rebus telurnya juga udah bungunya udah aku siapin terus tinggal siapin bahan-bahan lain nanti aku share di video selanjutnya oke aku mau makan dulu oke jadi makanku tadi udah selesai lanjut aku mau buat isian risul ayam mercon ini ayam yang udah aku rebus terus aku suirin terus ini aku mau potongin jeruk apa ya jeruk burut apa ya yang daunnya tuh daun jeruk karena ketinggian daunnya terus aku pakai jeruknya aja ini mau aku potong-potong terus nanti dimasak sama bumbunya bumbunya udah aku blender tadi bawang merah bawang putih terus cabai merah besar sama cabai perawit udah selesai ini aku potong langsung aja kita tumis oke ayo dengereng-dereng ini bumbunya yang tadi udah aku tumis aku eh tumis udah aku blender lanjut aja kita mau buat oke langsung aja kita nyalain kompor terus ini aku masukin bumbu yang udah aku tumis tadi eh tulis tak blender jangan kayaknya separuh aja cukup deh taruh terbanyakan gak serap masukin terus tambahin jeruk yang udah kita iris tadi ini jeruknya masukin untuk sesungguhnya kita tambahin garam aja garam terus tambahin misi sedikit aja sama gula pasir kalau pakai gula merah gitu gak apa-apa gula-gula udah sedih banget lihat ramahnya tuh bener-bener merah setting lihat warnanya merah banget ya warnanya merah karena kita pakai banyak setting merah bener-bener aku tumis sampai harum nih jadi tuh baunya tuh si jeruk ini kerasa banget skip dan ini udah kelihatan main paling dan layu terus mau aku tambahin air tiga tadi ini tadi bumbunya masih ada aku pindah ke wadah buat besok lagi aku masukin ke bisa masukin juga ayamnya sekalian ayam suir ya besi udah kita aduk-aduk sampai si kuah ini nanti meresap seng 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 merahnya terus tambahin sedikit kecap wuuh warnanya tuh lebih cantik dan rasanya dis manis gurih ini buat risol ayam mercon tapi kalau buat lagu juga enak banget sama nasi anget terus kita kasih lalapan timun tuh rasanya imbul udah kita tinggalkan aja nah kalau udah kelihatan kayak gini udah mateng ya nih airnya udah menyusut terus jangan lupa dites rasa udah enak apa belum rasanya tuh kayak agak asem asem sedikit karena tadi itu jeruknya udah agak mateng ya jadi udah rasa jeruknya itu oke langsung aja aku mau matiin dan aku mau buat adonan risolnya langsung aja kita buat adonannya tambahin eh untuk nanti untuk resepnya aku tulis di bawah ya terus ini aku langsung masuk-masukin aja karena buat adonan kayak gini tuh harus diaduk terus saring abis itu kita tunggu sebentar biar tuh adonannya set karena kita campurin dengan minyak juga kan ini nanti mungkin nanti minyak ada penyedat bareng terus minyak juga jangan lupa pernah loh aku tuh udah buat terus udah aku setin mau aku dadarin eh ternyata ada yang lupa minyaknya tuh belum aku kasih makanya ternyata 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 lengket di teplon tuh karena emang minyaknya lupa gak dikasih udah putih telur air airnya juga udah aku tulis ya kita aduk dulu yang ini terus nanti kita kasih tepung bertah biar rata kita aduk hidup si buku kena minyak oke kalau udah rata ini wuh melakukan kita terus tambahin tepung ijem biru sih ya kok cepat yuy si masalah jambolas lue kita aduk eric wow adun guys kita aduk sampai rata habis itu kita saring dan gak gendel udah saring terus kita di di sambil kita siapin isian tadi kan ayam suirnya udah ayam merco terus kita siapin untuk risol mayonya kan aku belum potong telur potong sosis bakar sosis terus mengetuk si mayo sama susu gitu oke ini gendelanya udah mulai hilang langsung aja kita saring saringan ini terus aduh kita tuangin siapin siapin kopiku kopiku kopiji aku tadi bikin kopi tapi belum tak minum enjur lho kakai kurang hidup taburur dengan udah sampai kayak gini adunannya kita kita tunggu kita siapin bahan yang lain kita pindah dulu ya guys kan ketutupan air kita buat isinya ini mayo kita kasih ke toples kayak gini aku tuangin satu kilo aku perpaduannya tuh kayak gini terus tambahin susu kental manis jadi kalau satu kilo tuh tambahin dua saset susu kental manis aku bingung kalau enggak pakai sasetan tuh tekerannya seberapa belum pernah nyebanimbang juga jadi aku pilih beli yang sasetan terus aku kasih dua gitu kita potot sampai habis ya say sayang banget belum enggak dihabiskan mayunya tuh aku paling cocok pakai mayo ini rasanya tuh kayak bisa pas gitu loh kalau ditambahin susu buat isian riso mayo seperti riso resepnya Kak Margo pakai riso eh pakai mamayu oke habis kita buang terus kita tambahin dua saset susu kental manis potong dulu ya say warnanya tuh sangat-sangat cantik Hai segitanya tuh pakai sendok buksan teprak kewingi tengah hari ya kita stok di somayo jam udah udah kelihatan rata kita diamin aja kita potong sosisnya aku tutup terus nanti aku pakai sendok kayak gini jadi setiap satu risol itu aku kasih satu sendok ini kasih telur dan juga sosis oke kita sisihin dulu ini sudah jadi lanjut kita irisin si sosis nih aku sosisnya pakai sosis ini di awal pakai ini jadi kalau ganti merek tuh gimana gitu tiga satu dua tiga soalnya nanti adonannya itu mau tak buat dua versi kan risol mayo sama risol ayam murcon kita kupasin dulu eh arepsi tapi aku ramadang aku semadah ya cikwarek tapi ini ayam murcon ini mudah banget loh masuk pengen madangannya saat belumnya aku take video ini mah aku sarapan sarapan jam setengah sohlas apa ya mulai kok jadi sana gila gila aduh seh aku mau was ngembaik ikul teh pambimu tak kumbah nih kurang bayi pihak kukarok kue alhamdulillah pambiyo poh neng pantai di ini mana katok mo keh banget pasire loh ini tak potong penang-penang jadi 8 potong lagi jadi satu sosis itu jadi 8 potong aku pengen jalan-jalan hiking-hiking ngonung ngembaik ikul teh subuh aku pun pernah rana loh cuy wisata-wisata alam gitu rekomendasi doang jalan-jalan tempatnya murce tapi menyenangkan jadi itu kalau buat risol itu tuh yang lama tuh kayak persiapan kayak gini loh masih motong-motong terus apa itu namanya kena air ngupasin telur petirnya telurnya wistak tebus udah tak kupas ini nanti tinggal motong-motong kita dadarin ya say kalian ada yang suka risol maya atau enggak atau nggak suka atau favorit jujur nih kalau saya itu suka bikinnya aja ya say makan itu bisa dihitung karena tiap hari buat tapi kalau ayam mercon aku seringnya ayamnya tak bikin yang laut jadi pas buat kayak gitu aku ambil dikit kasih nasi putih sama ayam bener bener auto bikin nasi boros udah selesai potongnya kita taruh wadah sekalian tak potong telur juga ya ini nanti kita panggang di teplom kasih minyak dikit atau margarin juga boleh ini jangan komen fotonya kecil-kecil karena aku jualnya juga harganya murah tergantung ukuran telur parok kecil yang enggak sampai jadi banyak banget kita rajin soalnya dia tak pakai kerugung jadi tidak mungkin lah masuk frame Allah Hifo Nanti kira-kira USP かな sesek namulai aku mau Hai yujur tambah gitu lah bisa eh bestohnya selesai potong telurnya terus aku mau bakar sosis dulu Ayo kita bakar sosis bacemnya digoreng terus ditambahin ayam marcon tada terus sambal bawang tambahin minum es teh wuuh aku ngeluhinnya pijing terus tambahin minyak dikit air biar enggak terlalu nempel gitu loh Hai terus dimasukin deh si sosis cepet kok masak kayak gini tuh kalau enggak dibapar ya enggak digoreng kayak gini sepeda kalau dipanas-panasin kalau rasanya enggak enak khawatir ke-5 panasin dulu rakyatang sebentar yukan kalau kalian pengen resep yang cepet kalian jika bisa buka disar sudah banyak juga aku upload buat risau mayu sama ayam suirnya ya aku mau buat tutorial di YouTube aja sambil hukuk selesai 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 saya ganti pakai tepron walik ya enggak pakai tepron ini masih panas ini guys ini pakai ayam mercon yang tadi kita buat mau bikin risau ayam mercon tapi aku mau makan dulu terus ada es teh jumbo tempe bacem yang udah digoreng tambahin sambil yang tadi pagi dan ini adalah gunung gimana enggak terkoda ada temennya sambil nonton guys Mari kita makan kadang-kadang aku membantu melibat-ibat kayaknya Hai semuanya semuanya mules sambil kue simpennya lu kulit sayur ya aku sambung ini kulit sayur apa tuh boncit apa kacang tembel ya wujud minta wukas rana apa-apa cuy wah bacengnya berkali-kali lipat dikuran kacang marah tak edong salam waduh sakak itu tapi lagi waduh ibu senang sekali wah aku narangani mawis madang senang banget tuh rancu timun segera enak manti coba aku lihat yang paling atas mau serba member sayur segar toh nah tutup waki-waki waki-waki kasih dia kongin basal oke ayo lihat ibu-kongin basal 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 ngau pilih coba kulihat yang mana yang bagus ya yang bagusnya emang mereka oleh hai 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 selamat menikmati burih manis maknuy main nasi anget dan ayam mercon tidak wah balong nah ikut ya ngapain ini ngomong apa nih kita hitik piye-piye ngomong ya ya ngasih aku apotah suwe tangginya deh wakil biaya-biaya enak lho itu dia masih mampu marah itu setelah sampai di rumah luar biasa iya bagaimana yang ada jahunnya Oh iya Bagaimana yang ada sayurannya? Oh iya Semuanya lesat Begitu kan? Kalau begitu, ayo beli lah Apa yang harus aku lakukan? Kau tidak mau membeli croquet Tapi aku makan banyak sekali Kau bilang apa? Kau makan banyak sekali Dan kau tidak mau membelinya Tapi harus aku lakukan Kau makan croquet itu kelihatan dan Kau makan nyonya, kau mau membelinya croquet ini? Tidak Tidak, enak sekali Iya, iya Aku membelinya satu per satu Tapi aku tidak mau membelinya satu pun Aku takut kemana padaku Syukurlah Aku senang, aku akan membelinya lain kali Pak, tolong angkatkan daging cincangnya Iya, berapa gram? Apa? Berapa gram? Wah, ibu tidak menulisnya Sampai ini terkesan Aku tidak lupa menulisannya Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membeli daging cincangnya Aku sedang makan banyak croquet Jadi aku terpaksa membeli croquetnya Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, baru-baru sudah pergi belanja Jadi aku akan membuatkan burger kesukaannya Untuk makan malam hari ini Daging cincang Ibu tadi menyebut bagas Ini hanya cukup untuk satu polis saja Dan untuk enam orang Kalau balong-balong Berikan aku sebanyak ini Ini untuk enam burger kan Apa? Bagaimana kau bisa tahu? Aku mendengar Aku mematuh Kalau begitu lagi Rp. 100 segera Akhirnya aku bisa membelinya Sekarang aku bisa membelinya Akhirnya, alhamdulillah Lanjut kita buat risol Tak sore Ini adalah setting Kalau mau bikin risol Ini adonan tadi Terus pakai tepon Walik kayak gitu Terus itu ada Kalau udah jadi nanti Ini adonan Ini sosis yang udah kita buat Panggang tadi udah dingin Mayonnaise Dan telur Dan aku duduk di sana Biar nggak pegel Oke, langsung aja kita buat Seperti inilah getanku Tunggu agak panas ya ya Disinilah orang lain Agak boleh Kayak gitu Gila kayak kebanyakan air Seperti kan Tak tambahin Tapi resepnya nanti Tak kasih di bawah Yang benar Benar-benar itu udah pas Tapi karena ini tadi Tak tambahin tepung Tambahin air Tambahin tepung lagi Kayak siswa adonan Di slogan Ini jadil Jadi kok Kering Sik Nunggu Agak kering dulu Jadi tuh Kalau buat riso Ini habis dipanggang Langsung Di Ini Untuk Langsung Lepaskan Kalau adonannya Keencaran tuh Itu Enggak mau Apa Nempel Di pancinya Tambahin telur Sosis Dan juga Mayonnaise Mayonnaise-nya Satu sendok ini ya Kecil Jualnya Rp2.500 Per piece Jadi nanti Setelah digulung Terus kita Kasih Tepung panir Terus masukin Kulkas Besoknya Digoreng Pagi Terus Dijual Tereng Jadi kan Ini aku susun dulu Di sini Ini nanti Satu box Ini nanti Penuh riso Mayonnaise-nya Terus nanti Riso Ayam Suhirnya Habis ini Kita selesaikan Satu-satunya Habisin telur Sama Sosis Kalau udah habis Aku buat Riso Ayamnya Tak ada Beberapa Acah Tidak usah Semua Kalau nanti Kepanjangan Atau larangan Bisa dilihatkan Durasinya Tuh Tidak Apat Yang Aku panggang Riso Mayonnaise Jadi Apinya Jangan Terlalu besar Kalau terlalu besar Nanti Bakalan Sinya Tuh Belebek Terus Jadinya Pecah Gitu Jadi Cepet Aku Terbiasa Pakai Telepon Kali Kayak Gini Kalau Kalian Mau Coba Pakai Telepon Yang Biasa Di rumah Juga Tidak Bapak Aku Terbiasa Pakai Telepon Kali Gulung Gulung Udah Cantik Telurnya Tidak Terlalu Kelihatan Ada Di sini Telurnya Ini part Terakhir Resort Mayonya Abis ini Aku Langsung Sambung Video Buat Resort Ayam Suwer Kalau Resort Ayam Suwer Itu Lebih Cepet Buatnya Karena Isinya Cuma Satu Ayam Suwer Tok Jadi Lebih Cepet Kalau Ini Ambil Sosis Ambil Telur Sama Kasih Mayur Jadi Agak Ramai Gitu Ayam Suwer Templek Kasih Satu Gulung Gulung Udah Selesai Kalau Yang Ini Maha Agak Berefort Ya Say Nih Kalau Pinggirannya Udah Kena Kayak Gini Udah Taruh Ayo Udah Udah Ini Dia Udah Jatuh Katanya Part Terakhir Kok Belum Selesai Oke Wait Abis Ini Aku Potong Video Langsung Ke Ayam Suwer Samping Terlalu Sampai Selesai Sampai Aku Kasih Panir Dan Aku Masukin Ke Freezer Jadi Edisi Vlog Hari Ini Bikin Resol Aja Tidak Usah Sampai Sore Oke Tamatin dulu Seing Tadah Belum Kaitung Kira-kira 50an Ini Tinggal Dipanirin Lanjut Aja Kita Langsung Buat Si Resol Ayam Mercon Tereng Udah Jadi Baik Aku Udah Cuci Tangan Lagi Ya Say Ini Wadah Untuk Risol Ayam Mie Ayam Yang Tadi Yang Kita Buat Tadi Yang Tadi Juga Buat Makan Kita Cek Lagi Mie Kek Minyak 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 Panas Panasan Bagus Kalau Belum Kepat Jari 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 Baban Jari Baban Kenapa Tidak Pakai Kaos Tangan Karena Kalau Tidak Pakai Kaos Tangan Itu Sangat Licin Terus Pernah Nyubuh Aku Say Karena Aku Tidak Pakai Saya Pakai Aku Karena Gebut Buat Bulat Sempurna Tengah 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 Bolong Kenapa Tidak Ditembel Tidak Papua Tidak Bisa Ditembela Nanti Tidak Tutup Ini Harganya Sama Ya Kayak Pisau Tayo tadi berikut lima ratus nah sudah jadi ya langsung kita taruh disini cepet kan buat risul ayam itu emang cepet setia ya bunda kayaknya telpon, cucur ayam itu ayam itu angk apa mbak mbak mpik lagi ngeri sol taketek lima risol saya sih ini baru tiga situ kita lanjut ke video buat apa itu ini saya kok bisa diurah tidak lebih roto lagi 5 ini tadi aku terakhir lihat jam setengah dua kali lupa tapi start aku jangan sebelasan ya 11-11 tapi tak sambil udah makan buat risol mayu udah selesai bakar sosis masak ayamnya ini oke lima tereng selesaikan dulu ke-5 kalian bisa kira-kira ya berapa menit ini buat gulung-gulung tapi ini aku udah agak pelan sih langsung ush ush gitu oke tereng lima seling kita pindah ke panir ini dia hasilnya ini risol isi ayam mercon terus yang ini risol ayam ayam mayu risol mayu udah jadi langsung aja kita panirin ini udah ada adonan tepung terigu sama air campurin rohiko sama lada terus ini pakai tepung panel terus kita panirin yang iso mayu dulu aja oke oke ini masukin aja semua ke tepungnya kayak gini tuing sangat hard dong ya guys ini kira-kira udah jam 2 kita masukin ke sini nanti nih aku pakai sendok sama garpu sendoknya buat ngambil kayak gini terus taruh ke garpu udah pindah ke sini lakukan secara berulang kan effort bikin makanan sekali hab tuh luar biasa ini kalau ditaruh di frozen tuh bahkan aku pernah yuk bah satu bulan tuh masih bagus loh ya kedua penting dikasih ke yang freezer kalau cuma di jilamah dua sampai tiga hari aja udah adonannya udah beda ada teksturnya teksturnya rasanya rasanya masih enak cuma agak lain cita-cita udah kayak amer-amer gitu ya makanya kalau mau dimakan simpen lama taruh di freezer 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 ah mboh lah serah yuk ini aku jualnya tuh tak pas tak taruh di plastik gitu terus tak tambahin cabai ini langsung aja kita panirin kayak gini nih udah cantik kita susun di box nah susun kapi sampai selesai ya guys nanti videonya tak patah jela terlalu panjang ya dong toh ya ustagay lu adonan nih aku yuk pengen kimpung kimpung ya lalu ikan kasih harusnya nanti ya 열 ya ya buee ya 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 guys karena ada yang bantuin guys adikku yang nyelupin ke tepung dan aku yang manirin ini udah sampai di risau ayam suwir ayam suwir apa ayam mercen aduh pespanat sangatlah nih hati-hati tuh cici apa sih apa apa aku pengen tuh pusing seger-seger yuk apa cendol apa aja eh nak gini nyambut mahal je ini pandiannya enak orang ya cendol cendol lah ya nak pandi pokok tindol ya ini saya cek enak orang aku kikertan ya Cik ini saya cek enak orang bukan di Estes Jumbo ah ah mesti yuk seremen ayo sentuh puluh tepatnya mesti oh pikir deh kan gimana kan anak Estes Jumbo kan si pikir deh enggak ngomong-ngomong orang-ngomong ini berarti wajah ngomong-ngomongnya orangnya 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 si jorli tidak ngeranek ngomongsi ngotepo aku ngomongsi aku lagi ngawang gak orang ya wis terserah wuduk anu namanya anek kajahakaan yang samping ini udah disawak ya anek ngonong ngerti Allah merampung, Masya Allah tak guna kok berah itu lah ke ok ya segera rana turah nubu ini ini semangatnya sedikit lagi selesai habis ini dimasukkan kulkas tinggal diguleng besok teman-teman tersebut cerai selanjutnya simpan ya aku setelah banget Hai orang-orang virus elik banget kesehatan rasanya enggak kemeng kali seci tutup eh kurang plastik segini susah ternyata sudah jadi mari kita masukkan ke kulkas coba banget coba banget oh guys masukin ke kulkas ini satu pok buat digoreng besok jadi sejuklah ya di ayah sepuluh iya wah air sebatu naik keset masaknya walaah 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 udah selesai jangan lupa like comment and subscribe channel YouTube ku thank you for watching and see you bye bye nantikan vlog selanjutnya